Assalamualaikum Assalamualaikum Sangat senang Sekali kami bisa berjumpa Mulai dulu kami hanya Dengar suaranya Tapi kali ini kita bisa Langsung Menyampaikan pertanyaan Langsung aja Pada dasarnya Semua manusia ingin Hidup secara Al-Quran Bersahabat dengan Al-Quran Tetapi di dalam kehidupan kita ini Sering Banyak hambatan-hambatan Yang mana Yang intinya ini Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan Sehari-hari ini Banyak menyimpang dalam Al-Quran Termasuk Kita sering Tergolong orang-orang Munafiq Ustaz Mohon petunjuk Agar dapatnya Kita bisa istiqamah Terhadap Al-Quran Khususnya Dalam kehidupan Al-Quran Yang kedua Ustaz Secerdas-cerdasnya manusia itu Adalah Menyiapkan Kematian Mohon Petunjuk Apa yang terbaik Untuk menyiapkan kematian itu Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Qayyisu Orang yang cerdas Bukan orang yang IP-nya 4 Al-Qayyisu Orang yang cerdas Bukan orang yang Profesor dokter PhD Bukan Al-Qayyisu Kata Nabi Orang yang cerdas Dua sifatnya Mandana nafsahu Mampu melawan Menekan hawa nafsu Wa amila lima ba'lal maut Dan amalnya itu Selalu berefek Untuk setelah mati Jadi pertama Tekan hawa nafsu dulu Tekan nafsu popularitas Tekan nafsu sahwat Seksual Tekan nafsu makan Tekan nafsu politik Tekan nafsu Setelah mampu menekan hawa nafsu Yang digembleng selama satu bulan Ramadhan Ditambah lagi enam hari Di bulan syawal Dilanjutkan puasa Ayamul Bait Tiga hari Dilanjutkan puasa Senin Kamis Dilanjutkan puasa Nabi Daud Setelah mampu menekan Mengenal hawa nafsu Ditekan Wa amila lima ba'lal maut Kalau dia beramal Amalnya Berlanjut setelah mati Jadi dia boleh menjadi Pegawai notaris Pencatat akta tanah Aktif Setiap pagi Petang siang malam Tapi dia berpikir Setelah mati Uang yang terkumpul Untuk beli tanah wakaf Bangun masjid Uang yang terkumpul Untuk buka sekolah Tahfiz Quran Uang yang terkumpul Untuk menyokalahkan Anak yatim Dia selalu berpikirnya Apa yang akan aku bawa Setelah mati Kalau beli baju Kalau beli baju bisa lima Beli dua saja Yang tiga beli Antar ke panti Jompo Kalau dia makan siang Budgetnya Seratus ribu Dia beli saja Nasi Lima belas ribu Yang lapan pelima Belikan juga Transfer ke anak yatim Di panti Dia berpikir selalu Lima ba'l maut Kalau dia mampu Beli mobil Harga lima ratus juta Maka dia beli Yang tiga ratus Karena dia mau keluar Kota jauh Kuat Yang dua ratus Dia pakaikan Untuk pembebasan Tanah pondok pesantren Dia selalu berpikir Lima ba'l maut Kira-kira setelah Aku mati Mengalir atau enggak Kalau enggak ngalir Enggak usah Kalau bisa mengalir Lanjutkan Oleh sebab itu Itu standar orang cerdas Menurut hadis Nabi S.A.W. Lalu kemudian Bagaimana supaya kita ini Tidak munafik Kalau lain di mulut Lain di hati Munafik Oleh sebab itu Kita senantiasa Sejalan apa yang ada di hati Apa yang ada di mulut Maka kita laksanakan Orang yang munafik itu Innal munafikin Orang munafik Fidarkil asfali minan nar Dikerak-keraknya api neraka Sifatnya tiga Iza haddata kadawa Kalau bicara Bohong Wa iza wa'ada akhlapa Kalau janji Ingkar Wa'idha tu minahana Kalau diberi amanah Berkhianat Saya Mohon kepada seluruh jamaah petang ini Doakan saya Maghrib nanti doakan saya Selipkan doa Dalam doa maghrib nanti Selamatkan Ustadz somat Dari munafik Dan matikan Ustadz somat Dalam husnul hatimah Amin Karena doa dari jamaah Luar biasa Keikhlasan jamaah Di tengah COVID-19 Masih sempat Mengikuti pengajian Signal putus-putus Masih tetap Istiqamah mendengarkan Doa itu Kita tak tahu Tandari mulut yang mana Doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian